Hey, what's up? It's been a while Saat ia bernyanyi dan menari di bawah lampu laser Di adegan lainnya, beberapa gadis melakukan koreografi dikelilingi oleh laser merah dan putih Menariknya, beberapa saat setelah Like I Would resmi dirilis Zain mengunggah foto kekasihnya yang bernama Gigi Hadid di akun Twitter miliknya Dalam tweetnya tersebut, ia mengatakan bahwa Gigi merupakan inspirasi dirinya Single ini juga sempat menjadi trending topic di media sosial, khususnya di Twitter Like I Would merupakan single resmi kedua Zain Setelah single pertamanya yang berjudul Pillow Talk Berhasil mendarat di nomor 1 Billboard Hot 100 setelah peluncuran awal di tahun 2016 Pink, baru-baru ini telah merilis video klip terbarunya yang berjudul Just Like Fire Video tersebut merupakan soundtrack film fantasy Alice Through The Looking Glass Dan dalam video tersebut, Pink berhasil menunjukkan aksi akrobatnya yang indah Tidak hanya itu, penyanyi kelahiran tahun 1979 ini juga mengajak putrinya yang bernama Willow Sageheart Beserta sang suami Carrie Hart untuk berperan dalam video tersebut Willow yang kini berusia 5 tahun terlihat sangat lucu ketika ia mengikuti kupu-kupu biru dan memasuki dunia Wonderland melalui sebuah kaca ajaib Pink dan Willow kemudian terlihat sedang menikmati jamuan minum teh di meja yang melayang bersama Matt Hatter Band yang berasal dari Oxfordshire Inggris Radiohead kembali merilis album terbaru yang berjudul A Moonshaped Pool Setelah sebelumnya merilis single baru yang bertajuk Burn The Witch Dimana single tersebut terinspirasi dari krisis pengungsi dan islamofobia Lagu Daydreaming merupakan salah satu lagu andalan di album ke-9 Radiohead ini Di album ini terdapat 11 lagu yang cukup enak didengar dan dirilis dalam format digital atau melalui iTunes pada tanggal 8 Mei 2016 kemarin Untuk dalam format CD akan tersedia mulai 17 Juni 2016 mendatang Sedangkan untuk format final akan dirilis pada bulan September 2016 Terima kasih